Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat, kembali lagi di channel Rajin Belajar Di video kali ini kita akan berlatih mengerjakan soal sumatif tengah semester 1 untuk kemuatan pelajaran PJOKA, kelas 4 sekolah dasar Yuk anak-anak kita langsung saja mengerjakan soal yang pertama Berilah tanda silang huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar Nomor 1 Berikut yang termasuk gerakan berpindah tempat yaitu A. Jongkok B. Lari C. Meliukan badan D. Memutar badan Jawabannya B. Lari Nomor 2 Contoh gerakan non-lokomotor pada permainan voli adalah A. A. Berjalan dan melangkah mundur B. Melangkah ke kanan dan ke kiri C. Berjalan dan melangkah ke depan D. Menekuk dan mengayunkan lengan Jawabannya Nomor 4 Nomor 4 Berlari dan melompat dalam bola basket biasanya dilakukan dalam A. Layup shot B. Sit up C. Kayang D. Push up Jawabannya B. Sit up Nomor 5 Nomor 5 Perhatikan berbagai permainan berikut 1. Tenis meja 2. Kasti 3. Bola basket 4. Bola volley 5. Sepak bola Berikut yang termasuk dalam permainan bola besar yaitu A. 1-3-4 B. 2-4-5 C. 3-4-5 D. 1-2-3 Jawabannya C. 3-4-5 Nomor 6 Yang termasuk dalam permainan bola kecil adalah A. Basket B. Volley C. Takraw D. Kasti Jawabannya D. Kasti Nomor 7 Berikut yang merupakan gerak dasar dalam permainan kasti antara lain melempar, menangkap, dan A. Memantulkan bola B. Menendang bola C. Mengoper bola D. Memukul bola Jawabannya D. Memukul bola Nomor 8 Berikut yang bukan termasuk senam lantai tanpa alat adalah A. Guling ke depan B. Kayang C. Lompat gawang D. Sikap lilin Jawabannya D. Sikap lilin Nomor 9 Nomor 9 Gerakan senam lantai yang dilakukan di atas matras dengan gerakan kaki tegak berada di atas sedangkan kepala di bawah adalah A. Sikap lilin A. Sikap lilin B. Handstand Segelangan kaki C. Memutar pinggang D. Melangkah dan meloncat ke depan Jawabannya D. Melangkah dan meloncat ke depan Nomor 11 Saat melempar bola, ayunan dilakukan oleh anggota tubuh A. Pinggang B. Kepala C. Kaki D. Tangan Jawabannya D. Tangan Nomor 12 Mengontrol bola dengan kaki apabila posisi bola A. Setinggi perut B. Melambung C. Setinggi dada D. Mendatar Jawabannya D. Mendatar Nomor 13 Tujuan berlari pada permainan bola kasti adalah A. Berkeringat D. Berpindah tempat C. Menghindari lawan D. Berolahraga Jawabannya C. Menghindari lawan Nomor 14 Shooting adalah teknik dasar sepak bola yang berarti A. Menendang B. Menyundul C. Melihat D. Menangkap Jawabannya A. Menendang Nomor 15 Penjaga gawang disebut dengan A. Sayap B. Penyerang D. Striker D. Keeper Jawabannya D. Keeper Nomor 16 Nomor 16 Gerakan menendang bola ke arah teman disebut A. Menendang B. Mengiring C. Mengumpan D. Menyundul Jawabannya C. Mengumpan Nomor 17 Nomor 17 Saat melakukan handstand Tangan harus lurus dan kuat Tujuannya agar A. Kepala tidak menyentuh tanah B. Kaki tidak mudah turun A. Kaki tidak mudah turun C. Dapat berjalan lama D. Tubuh dapat membentuk bulatan Jawabannya A. Kepala tidak menyentuh tanah Nomor 18 Mengontrol bola dapat dilakukan dengan gerakan di bawah ini Kecuali A. Sayap B. Paha C. Pinggang D. Kepala Jawabannya A. Sayap Nomor 19 Dalam permainan sepak bola Jika bola melewati garis tepi lapangan disebut dengan istilah A. Outball B. Offside C. Kickoff D. Handball Jawabannya A. Outball Nomor 20 Alex dan teman-teman berlatih sepak bola di lapangan Alex mengarahkan bola kepada Tony menggunakan kaki bagian dalam Gerakan yang dilakukan Alex disebut A. Menggiring bola B. Mengumpan bola C. Melempar bola D. Menangkap bola Jawabannya B. Mengumpan bola Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar Nomor 21 Senam ketangkasan atau keterampilan menggunakan alat disebut senam Jawabannya Lantai Nomor 22 Gerak dasar yang harus dikuasai dalam permainan sepak bola yaitu Menendang bola Nomor 23 Pada saat lompat kangkang bagian tubuh yang menjadi tumpuan adalah Jawabannya Kedua tangan Nomor 24 Melempar bola melambung dalam permainan kasti termasuk gerak Jawabannya Manipulatif Nomor 25 Berlari dan melompat adalah contoh gerak Jawabannya Lokomotor Nomor 26 Gerakan menendang bola ke arah gawang lawan disebut Jawabannya Menembak Nomor 27 Untuk menjaga keamanan saat melakukan gerakan melompat dari atas bangku sebaiknya menggunakan Jawabannya Matras Nomor 28 Jumlah pemain sepak bola adalah 11 Nomor 29 Gerak memukul bola diarahkan kepada teman satu regu dalam permainan bola voli disebut Pas Pas Nomor 30 Jam squat berguna untuk kekuatan otot Jawabannya Kaki Jawabannya Pertanyaan berikut ini dengan benar Nomor 31 Tuliskan 3 contoh gerakan senam lantai tanpa alat yang kamu ketahui Jawabannya Gerakan senam lantai tanpa alat antara lain sikap pesawat terbang, sikap kayang, sikap lilin, handstand, dan guling depan Nomor 32 Dilihat dari tujuan pukulan terdapat gerak memukul bola mendatar Bagaimana cara melakukan pukulan mendatar? Jawabannya Jawabannya Dilakukan dengan posisi kaki lari di depan dan bagian kanan memegang pemukul Pemukul sejajar bahu Nomor 33 Sebutkan 3 contoh gerak dasar non-lokomotor pada permainan sepak bola Jawabannya Menekuk dan mengayun kaki Meliukkan badan ke belakang dan mengayunkan badan Berdiri dan mengayunkan lengan Nomor 34 Sebutkan 3 jenis gerak dasar non-lokomotor Jawabannya Jongkok Menganggukkan kepala dan memutar badan Nomor 35 Nomor 35 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!